Intro Ya, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvasi Hamdan, mahasiswa Fakultas Kedektoran Universitas Al-Hairat Palu. Jadi, di video kali ini, kami akan melaksanakan Rempli Test. Check this out! Intro Di sini kita akan melakukan pemeriksaan tes trampelit. Tes ini bertujuan untuk menunjang diagnosis dari penyakit DBD. Jadi, di sini saya akan memasangkan manset ke tangan ibu, lalu selanjutnya hasil dari sistolik dan diastoliknya akan saya bagi dua. Dan kita akan melakukan tes trampelit. Apakah ibu bersedia? Iya, ibu bersedia. Baik. Saya akan mencari tahu tekanan sistolik dan diastolik jaringan ibu, nanti kemudian tekanan itu akan dibagi dua. Permisi ibu, jadi setelah dua menit tadi, kita sekarang akan melakukan pemeriksaan trampelitnya. Permisi ibu, jadi saya akan membuat lingkaran di tangan ibu. Kita membuat lingkaran, dua jari di atas fosa kubiti. Kemudian selanjutnya kita memasang manset kembali. Kemudian hasil dari pembagian antara sistol dan diastol tadi dibagi dua, seratus. Jadi kita tekan sampai di seratus. Selanjutnya kita tensi sampai seratus. Kita tahan sampai lima menit. Setelah lima menit, kita turunkan. Kita lihat. Pada tangan pasien yang kita lingkari tadi, apabila terdapat PTK lebih dari 10, berarti interpretasinya dia terkena DPD. So, sekian. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share video ini. Thank you. See you in the next video. Stay healthy and keep learning. Bye bye.